Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia watin La khawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala ahli sayyidina Muhammad amma ba'ad Jamaah Al-Fatih channel dan sahabat youtube Yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada Kami merasa senang bisa berjumpa kembali Pada saudara-saudaraku pada kesempatan yang baik ini Dalam keadaan sehat walafiat Itu semua nikmat yang patut kita syukuri Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah keharifan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Dan memperkenalkan yang namanya Salawat Ridho'iyah Ada pun judulnya adalah Bacalah salawat ridho'iyah setelah salat hajat agar doa diridho'i Allah dan hajat mudah terkabul Salawat ridho'iyah adalah salawat untuk menggapai ridho'i Allah Jika Allah sudah memberikan ridho'i kepada kita Apapun hajat kita Maka akan diridho'i dan digabulkan oleh Allah SWT Lalu seperti apakah salawat ridho'iyah itu Salawat ridho'iyah ini pertama kali disampaikan oleh Syekh Ahmad Dardir Al-Hulwati Ada pun keutamaannya adalah Sebagian ulama mengatakan Barang siapa membaca salawat ridho'iyah Sebanyak 70 kali Kemudian dia berdoa Maka doanya akan diterima oleh Allah Itulah salah satu dari sekian keutamaan dan fadilah dari salawat ridho'iyah Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho'iyah Dan ingin mendapatkan kabul doanya Maka jangan lupa untuk selalu menyertakan doa-doa kita Dengan salawat ridho'iyah ini Ada pun bunyinya adalah Sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli'ala sayyidina muhammadin Salawat ridho'iyah Wardho'an ashafih ridho'iyah Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli'ala sayyidina muhammadin Salawat ridho'iyah Wardho'an ashafih ridho'iyah Yang artinya Ya Allah Beri karunia Kesejahteraan atas Junjungan kami Nabi Muhammad Kesejahteraan yang diridho'iyah Dan diridho'iyah Daripada sahabat-sahabat sekalian Itulah arti dari Salawat ridho'iyah Jika kita ingin Doanya dikabulkan Maka jangan lupa untuk menyertakan doa Dengan salawat ini Sebanyak 70 kali Hal ini sangat tepat Jika kita Ingin mendapatkan Pertolongan Allah Dan Ditolong oleh Allah Karena Allah Sudah memberikan jalan Rambu-rambu Agar Kita Bisa ditolong Allah Dan dikabulkan Allah Allah sudah menyampaikan Wasta'inu Bisabri Wasolah Yang artinya Dan Meminta Pertolongan Laha Kepada Allah Dengan Sabar Dan Solat Jadi kalau kita ingin Mendapatkan Pertolongan Allah Adalah kita yang pertama Harus Sabar Yang kedua Adalah Solat Maka Ketika kita Punya hajat Maka sebaiknya Kita meminta Kepada Allah Melalui Solat Hajat Dari sekian cara Ya Ada banyak cara Tapi Dari salah satu Sekian cara Untuk bisa Menggapai Hajat Dengan mudah Mendapatkan Ridha Allah Dan dikabulkan oleh Allah Adalah Dengan Menjalankan Solat Itu Solat apa? Solat Hajat Ya Jika Solat Hajat Sudah Dilaksanakan Maka setelah itu Yang pertama Jangan lupa Adalah Selalu Memohon Ampun Kepada Allah Yang Maha Agung Karena Allah Akan memberikan Ampunan Kepada kita Dan jika kita Sudah bersih Dari dosa-dosa Kita Maka Kita akan Dimudahkan Doanya Terkabul Karena Kadang Orang Doanya Tidak Dikabulkan Karena Banyaknya Dosa-dosa Maka Setiap Doa Diawali Juga Dengan Yang namanya Istighfar Agar doa Kita terkabul Karena Diri kita Menjadi bersih Dari dosa-dosa Yang kita lakukan Adapun Bunyi istighfarnya Yang pendek Astagfirullahalazim Baca Baca Seratus Kali Setelah itu Kemudian Baca Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Solatar Rido Wardo An Asha Bihir Rido Rido Sebanyak Tujuh Puluh Kali Kemudian Setelah itu Baru Anda Berdoa Kalau itu Doanya Untuk Khusus Solat Solat Maka Doanya Demikian Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah La ilaha illallahul halimul karim Subhanallahirabbil arsil adim Alhamdulillahirabbil alamin As'alukamu jibati rahmatika Wa'aza'ima maghfiratika Walghanimata min kulli birrin Wassalamata min kulli ismin La tada'li dhamban Illa khufartahu Wala hamban Illa farojitahu Wala khajatan Illa Hiya Lakarida Illa Illa Kodaitaha Ya Arhamar Rahimin Nah Itulah Doa Setelah selesai Solat Hajat Insyaallah Dengan menyertakan Solawat Ruduk Iya Apa yang kita Inginkan Yang kita Cita-citakan Menjadi Terkabul Atas Ridho Allah Demikian Yang dapat kami chamberkan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Ada kesalahan Kekilapan Kami Mohon maaf Yang seterus-terusnya Bismillahirahmat.. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh